yo selamat datang dan balik lagi bersama gue Oke kali ini bakalan ngasih tahu ke kalian ya bukan ya bisa dibilang tutorial Oke kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian masalah yang sering mengakibatkan kalian tidak bisa masuk server ya Oke langsung saja yang pertama adalah banyak banget yang mengalami yaitu konfigurasi akun Microsoft yaitu kalian harus mengaktifkan dulu multiplayer di pengaturan akun Xbox atau konfigurasi akun caranya kalian bisa masuk ke akun Microsoft kalian login terus kalian bisa klik profil kalian gulir ke bawah terus kalian cari tulisan Xbox profil kalian klik setelah itu kalian akan diarahkan ke Xbox terus kalian klik privasi setting kalian masuk nah kalian nah kalian sudah masuk ke privasi kalian klik yang yang untuk Xbox win 10 intent atau dan apa itu yang sebelahnya pokoknya kalian klik yang tadinya di blog menjadi allow semua kalau sudah kalian klik submit dan masuk ke gamenya Oke jadi masalah yang satu yaitu itu adalah konfigurasi akun langsung masalah yang kedua yaitu masih di konfigurasi akun yaitu pada saat kalian mau masuk ke menu setting akun atau mau setting konfigurasi akun banyak di antara kalian yang mungkin pada saat mau masuk kalian malah diarahkan ke Xbox support terus nah nah cara mengatasinya kalian bisa sama seperti tadi masuk ke Xbox eh masuk ke kalian bisa masuk ke Microsoft terus kalian klik profil terus kalian gulir ke bawah cari yang namanya informasi profil kalau udah kalian klik edit terus kalian edit tahun kelahiran kalian minimal umur kalian itu 18 jadi kalian pikir sendiri kalian atau atur sendiri agar umurnya itu 18 tahun kalau sudah kalian klik simpan terus kalian logout kalian tunggu beberapa menit 10-30 menit setelah itu kalian coba masuk lagi ke akun Microsoft kalian terus kalian coba masuk ke Xbox profil dan itu menunggunya kadang ada yang cepat ada yang lama paling lama mungkin ya satu hari atau dua hari lah Oke jadi itu masalah yang kedua lanjut masalah yang ketiga Oke jadi masalah yang ketiga adalah server update atau server usang yaitu yaitu masalah karena Minecraftnya coy kalian menggunakan Minecraft yang biar versinya itu tidak sinkron dengan server jadi tidak apa tidak bisa masuk ya kemungkinan kalau server usang atau server update itu versi di Minecraft kalian itu terlalu tinggi atau terlalu apa namanya ya melupi belum versi yang official atau yang hari itu belum rilis lagi tuh masih di versi ya kalian bisa cek sendiri kalau mau lihat versi yang umum untuk main main server ya kalian server ya kalian bisa cek di playstore atau di apa situs yang situsnya minecraft minecraft Oke selanjutnya adalah client update atau itu apa versi minecraftnya kalau tadi kan versi minecraftnya terlalu tinggi rendah ini untuk beberapa server mungkin misalnya sekarang kan sudah 1.18 tapi kalian masih main di 1.17 kemungkinan di beberapa server server kalian masih bisa masuk tapi di beberapa server juga kalian harus update seperti the the hive 1.17 masih bisa masuk tapi kalau untuk server yang itu apa buatan sendiri maksudnya yang kayak youtuber-youtuber yang buat itu kemungkinan bisa membutuhkan minecraft yang terbaru tergantung si versi si yang buat server mengaturnya untuk versi berapa kalau untuk apa versi umum untuk main server sama kalian bisa lihat di playstore atau update-an dari minecraft dan tergantung juga orangnya kalian bisa juga setting servernya untuk main server versi yang udah lama atau versi terbaru oke jadi masalah yang selanjutnya adalah masalah koneksi yaitu kalian bisa lihat sendiri kalau masalahnya seperti ini berarti kalian harus terus menyettingnya di menu profile terus use seluler data atau menggunakan seluler data ini masalah terjadi hanya bagi pengguna data seluler atau ya enggak pakai wifi lah biasanya seperti itu oke ya mungkin ya segini aja ya untuk masalah-masalah yang apa sering terjadi pada kalian pada saat mau masuk server jika kalian belum jelas atau apa bisa komen di bawah dan kalian untuk setiap masalahnya dari yang konfigurasi akun Xbox support eh apa server usang kalian untuk yang konfigurasi akun ada penjelasannya sendiri di video sebelumnya kalian bisa cek di deskripsi kalian bisa klik di pojok kanan atas terus yang cara mengatasi agar tidak masuk support sama juga ada di video sebelumnya kalian bisa cek di deskripsi atau klik pojok kanan atas untuk yang server usang itu cuman kalian harus samain server versi Minecraft nya dengan servernya dan untuk klien update atau versi Minecraft nya yang terlalu rendah untuk beberapa server ya kalian harus update juga ke yang baru au untuk pengguna data seluler ada videonya juga jika kalian belum mengerti caranya dan bisa cek di deskripsi atau klik di pojok kanan atas Oke jadi ya segini aja ya untuk video kali ini bagi kalian yang belum subscribe subscribe di bawah like share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu oke